Oke teman-teman, saya pengen kenalin kalian ama tempat top up baru dari Genshin Impact, yaitu Kiano Store. Kalian tenang aja, store ini aman banget, murah banget, dan udah terpercaya, jadi langsung aja top up. Nah, tidak hanya itu, Kiano juga lagi ngadain promo buat battle pass dengan potongan harga yang mengkiurkan. Jadi teman-teman langsung aja top up sebelum kehabisan. Oke, kita lanjut lagi bahasan tentang natlan kita ya. Namun kali ini gak natlan banget sih, tapi lebih kepada pendalaman suatu topik yang sebenarnya sedari dulu itu udah terlihat, tetapi terlihat dengan lebih jelas di Arkon Quest Natlan Tempo Hari. Ya, jadi sedari dulu udah nampak bahwa baik Abyss dan Abyss Order adalah dua hal yang berbeda, walaupun sama-sama menggunakan embel-embel Abyss. Kemudian asalnya bisa dikatakan juga sama dan memiliki lawan yang sama pula. Namun dalam banyak aspek, Abyss dan Abyss Order menunjukkan gelagat yang cukup bertolak belakang. Sehingga walaupun cita-cita dari Abyss Order adalah menguasai Abyss, namun mereka tidak sepaham dengan Abyss itu sendiri. Ya, paling tidak yang seperti itu, Abyss Order pimpinan dari Traveler Sibling. Jadi mungkin kita bahas sedikit ya soal perbedaan antara Abyss Order dengan Abyss, yang mana mungkin dengan tahu konsep dari dua pihak ini, untuk kedepannya gerakan dengan embel-embel Abyss bisa sedikit kita petakan. Jadi langsung saja kita bahas sekarang. Baik, jadi Abyss Order, baik secara nama, kemudian langkah yang mereka lakukan, sepertinya emang didasarkan oleh Abyss. Kenapa? Karena, sama seperti pihak yang berlawanan dengan Celestia, mau itu Kenriah dan juga Seven Sovereign, mereka melihat adanya peluang untuk meruntuhkan tahta Celestia dengan bermodalkan Abyss, yang mana Raja Ilmin dan Seven Sovereign menaruh harapan kepada Forbidden Knowledge yang mungkin punya kesetaraan dengan kekuatan Abyss. Tetapi pada akhirnya, keduanya gagal memanfaatkan Forbidden Knowledge. Namun emang, secara historis, satu-satunya kekuatan yang bisa ngebuat Happenly Principles ketar-ketir adalah kekuatan Abyss. Nah, kendati Abyss Order melihat adanya potensi besar yang bersemayam dalam kekuatan Abyss, namun Abyss Order juga melihat adanya potensi bahaya yang jauh lebih besar jika menggunakan Abyss secara sembarangan. Yang mana mungkin itulah yang tidak dilakukan oleh Pinster King atau King Irmin pada saat ingin memanfaatkan Forbidden Knowledge. Yang mana pada akhirnya, bukannya mendapatkan kekuatan yang dapat menggoyahkan tahta Celestia, tapi justru menggoyahkan tahtanya sendiri, bahkan bangsanya sendiri. Hal itu pun tidak terkecuali pada beberapa orang agung dari Kenriah yang tidak dapat menahan godaan dari Abyss, dan pada akhirnya, membuat mereka jatuh ke jurang yang sama serta menjadi para pendosa Kenriah. Tidak ingin mengulangi sejarah yang sama, pendiri dari Abyss Order yaitu Clothar Alberits semacam ingin menginisiasi suatu strategi agar dapat memanfaatkan kekuatan Abyss tanpa harus mengorbankan apapun. Karena itulah sejak awal, Clothar ingin mengendalikan Abyss, dan juga mengatakan siapa yang dapat mengendalikan Abyss, maka akan mengendalikan segalanya. Hal ini pun menunjukkan bahwa selama Kenriah berdiri, sejak era Salpin Dagnir hampir runtuh hingga era sekarang, tidak ada satupun yang dapat mengendalikan kekuatan Abyss. Dan itulah cita-cita utama dari Abyss Order, yakni mengendalikan Abyss, yang mungkin akan dikemas dalam rencana besar Loom of Faith mereka. Ya jadi untuk poin pertama perbedaan antara Abyss dengan Abyss Order itu lebih kepada prinsip sih. Untuk prinsip dari Abyss sendiri tidak diketahui secara pasti, namun berkaca dari apa yang mereka lakukan, murni hanya kehancuran saja. Sedangkan untuk prinsip dari Abyss Order untuk menguasai Abyss yang liar, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang paling tidak bisa mengimbangi Happenly Principles. Poin kedua, saya lihat dari sisi gerakan masing-masing pihak ya. Dari pihak Abyss Order, saya melihat pergerakan mereka cenderung terorganisir, kemudian sesuai dengan perintah, dan juga fokus. Saya tidak tahu seperti apa kepemimpinan sebelum Traveler Sibling, tapi sepertinya sebelum Traveler Sibling ambil kuasa, Abyss Order cenderung fokusnya tertuju gimana ngeruntuhin selestia. Namun pada era sekarang, terutama berdasar dari Archon Quest Chasm, mungkin fokus dari Abyss Order itu tetap, yaitu meruntuhkan selestia, namun dari skala prioritas itu dinomor duakan, karena yang utama menurut pemimpin mereka adalah untuk mengembalikan kejayaan dari Kenriah. Sementara itu, untuk pergerakan Abyss, mereka itu cenderung seliar mungkin, sedestruktif mungkin, dan yang paling menyeramkan dari Abyss menurut saya adalah mereka responsif. Nah, tentu ada plus-minusnya ya dari gerakan masing-masing pihak ini. Namun menurut saya, dari segi pergerakan, Abyss Order itu ketinggalan beberapa langkah dari Abyss, meskipun Abyss Order terorganisir. Karena dari apa yang saya lihat, meskipun Abyss Order itu terorganisir, tapi kelewatan gitu. Jatuhnya malah mereka itu kayak textbook banget, apa yang diperintahkan, yaudah gas gitu. Gak mempertimbangkan keadaan sekitar gimana, terutama dari sisi faktor X, yaitu Traveller dan juga Densleep. Udah tidak terhitung berapa rencana dari Abyss Order itu yang gagal karena terlalu textbooks. Ambil contoh, waktu Arkon Quest Mondstadt, perintah dari Traveller Sibling kan emang semacam ambil alih de Valin lah. Secara rencana emang seperti itu, namun waktu di VV kita akan bertemu kembali, Traveller Sibling kan agak terkejut gitu, bahwa kembarannya hadir di Mondstadt, dan ingin menjegal rencana mereka. Tapi, hal itu tidak direspon oleh mereka, dan malah menjalankan sesuai dengan rencana, dan ujung-ujungnya gagal. Ambil contoh lain, masalah pembebasan kutukan waktu dicasem, yang mana rencana itu digagalkan oleh Huff, dan salah satu dari Black Serpent Knight yang punya kesadaran. Cukup aneh kenapa situasi demikian tidak direspon dengan baik, yang ujung-ujungnya rencana mereka gagal pada saat itu. Nah, seingat saya, satu-satunya rencana dari mereka yang berhasil adalah di Bad Time Story kemarin. Namun, meskipun rencana tersebut berhasil, dan menang banyak hitungannya, win rate mereka saya rasa cukup rendah. Ya, kita coba bandingkan aja dengan Fatui, yang sejauh ini menurut saya, win rate dari mereka itu hampir 100%. Nah, beda dengan Abyss ya, sebenarnya salah satu kekuatan Abyss yang buat saya takjub itu, bukan pada tingkat destruktif mereka, atau kekuatan mereka yang masif. Namun lebih kepada gerakan mereka itu yang merespon keadaan sekitar, terutama dari segi lain-lain. Itu bisa dilihat pada Arkon Quest 5.0, bahwa Abyss itu melawan tiap suku, tergantung pada kelemahan suku yang ada di sana. Misalnya mencemari air di People Offspring, atau mengeluarkan lumpur yang tercemar pada nanas Cayan. Bahkan sempat mencemari buah kalau tidak salah di Epen yang ada Ororon dan juga Silonen. Kemudian, ada sebuah kasus di mana Abyss bukannya mengeluarkan kekuatan penuh dalam bertempur, tapi malah mengutamakan masalah emosi dari lawannya. Yang mana itu kejadiannya terjadi waktu Kinnits pertama kali ikut perang penjaga malam. Yang mana Abyss bukannya menjelma menjadi monster, namun justru menjelma jadi orang penting yang sudah wafat bagi pejuang yang turun ke sana. Sehingga meskipun jelmaan itu bisa ditebas oleh mereka, namun semacam memberikan beban mental kepada para pejuang. Bahkan pada saat itu, Kinnits dan pejuang lainnya itu hitungannya kalah. Namun, karena Vision Kinnits bangkit, maka jadilah mereka menang tanpa ada satupun yang hidup, kecuali Ahau. Nah, belum lagi kalau kita lihat pergerakan Abyss di Arkon Quest 5.1 kemarin, yang menurut saya benar-benar gila. Jadi mereka sadar bahwa pahlawan yang bangkit tinggal tunggu satu orang, kemudian langsung merespon hal tersebut dengan menyerang secara masif di Natlan. Kemudian entah kebetulan atau tidak, tapi alur informasi itu semacam diputus karena pejuang dari tirai daun di Pretelin satu persatu. Kemudian waktu Haborim pakai kekuatan Ronova, sehingga Gita Kebangkitan dikumandangkan, Abyss itu sadar bahwa mereka tidak bisa menang di Natlan. Sehingga serangan mereka pun difokuskan ke stadion untuk mengalahkan Haborim. Jadi emang mereka benar-benar merespon pergerakan dari informasi yang mereka terima. Tapi, itu pun bisa jadi kelamahan juga bagi Abyss itu sendiri. Karena seperti yang dikatakan oleh Mualani, kalau tidak salah, Abyss semacam ngebaca leyline. Sepertinya patokan pergerakan mereka sendiri tergantung pada leyline yang mereka baca. Nah, kalau leyline bisa diotak-atik, mungkin gerakan mereka itu udah kayak ayam tanpa kepala. Yang mana mungkin celah itulah yang pengen dimanfaatkan oleh Abyss Order dengan Loom of Fate mereka, yang emang punya potensi dalam menenun Abyss. Kemudian poin ketiga dan mungkin yang paling nampak adalah keterlibatan sipil. Untuk Abyss, udah tidak usah ditanya. Natlan udah jadi saksi gimana Abyss itu tidak pandang bulu soal siapa yang mereka hadapi. Begitu pula dengan Kenriah yang luluh lantah, salah satunya akibat daripada Abyss. Sementara untuk Abyss Order, operasi mereka cenderung tidak melibatkan orang-orang biasa. Bahkan operasi mereka jauh dari pemukiman. Kayak patung terbalik Barbatos, pemurnian kutukan di casem, percobaan mengambil mata Phil Taylor, dan operasi mereka di hutan tempat bersemayamnya Andrius. Sejauh ini yang saya ingat hanya ada dua operasi mereka yang melibatkan sipil. Satu secara tidak langsung, karena waktu ingin menguasai Devalin, Devalinnya itu ngamuk di kota Mondstadt. Yang kedua, meskipun melibatkan sipil, tapi tidak harmful. Yaitu waktu Karibert pengen dikenang oleh penduduk desa Pimara. Kemudian untuk poin terakhir, mungkin adalah soal keanggotaan ya. Ini sebenarnya penting dan nggak penting sih ya, karena udah cukup jelas, tapi kita bahas aja. Untuk Abyss Order sudah jelas ya, anggotanya itu seingat saya semuanya adalah orang-orang Kendria yang dikutuk pada bencana kataklisem. Mau itu Abyss Mage, Lektor, Black Serpent Knight, dan sejenisnya. Namun sepertinya tidak semua orang-orang Kendria yang selamat itu bergabung dengan Abyss Order. Kita ambil contoh Denslip, Capitano, dan Piero, lalu Kea dan juga leluhurnya. Bahkan sampai sekarang, saya pribadi kurang yakin sih bahwa para sinner Kendria itu terlibat dalam Abyss Order. Mungkin salah satu inisiator daripada Abyss Order adalah Vader Volnir ya. Namun menurut saya tidak cukup membuktikan keterlibatannya secara penuh dalam organisasi tersebut. Nah sementara untuk Abyss, itu sepertinya murni suatu kekuatan doang. Entah ada fisiknya atau tidak, tapi dari kekuatan itulah bisa menjelma menjadi apa saja. Hilikur, Saurian, Monster, Robot, Manusia, dan jelmaan lainnya. Makanya saya pribadi sampai sekarang ngerasa kayak Komun Kui yang ambil bentuk Abyss Lector waktu Arkon Quest 5.0 mungkin bukan bagian dari Abyss Order, melainkan salah satu jelmaan dari kekuatan Abyss yang sangat fleksibel. Oke, jadi mungkin itu aja ya teman-teman, beberapa perbedaan mendasar dari Abyss dan Abyss Order. Poin pertama adalah prinsip atau cita-cita yang mana Abyss hanya mengejar soal kehancuran sementara Abyss Order ingin menguasai Abyss. Lalu gerakan, Abyss Order cenderung terorganisir sementara Abyss itu responsif. Aspek ketiga, keterlibatan sipil, Abyss Order hampir nol, Abyss oke gas. Dan yang terakhir, anggota, yang mana Abyss Order mungkin hampir semua dari Kendria, sementara Abyss adalah kekuatan yang menjelma menjadi apa saja. Yah, jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan dan bisa dilihat sangat berbeda dari kedua pihak ini dan tentu mengubah peta konflik dari Genshin itu sendiri. Yang mana, dulu, Tartalia itu pada questnya pernah bilang bahwa Abyss adalah musuh bersama. Dahulu, saya mengira itu merujuk kepada Abyss Order. Namun dengan adanya case seperti yang saya sebutkan, mungkin yang dimaksud oleh Tartalia adalah murni Abyss, bukan Abyss Order. Jadi silahkan kalau ada yang menambahkan, langsung aja komentar. Dan kalau ada yang mau koreksi jika saya salah, sampaikan juga selama bukan leaks atau spoiler. Kemudian, saya ingin berterima kasih pada teman-teman Descender atas dukungannya sebagai membership. Thank you berat. Dan buat semuanya, terima kasih sudah menyimak sampai habis. Dan jangan lupa buat like, comment, serta subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman pada channel World of Tifat. Saya Furby Runy, selaku narrator izin pamit. Hadassara. broad berita- мной Adegan-teman Apro passствие Jika 어주kan Jika 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 Terima kasih.